oke ya halo semuanya ya dan untuk pertanyaan kali ini yaitu siapa yang menjadi wali nikah jika anak luar kawin oke untuk anak luar kawin ini maksudnya anak yang di akte kelahirannya hanya ada nama ibunya saja ya seperti itu itu kan banyak ya sekarang untuk akte kelahirannya hanya ada nama ibunya saja yang artinya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tidak ada nama ayahnya hal ini terjadi biasanya ya karena pernikahannya baru dilakukan setelah anak lahir atau anak lahir terlebih dahulu atau pernikahannya belum dicatatkan habis itu anaknya sudah ada seperti itu biasanya anak nanti hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan di akte kelahiran juga hanya tertulis nama ibunya saja karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja jadi siapa yang akan menjadi wali nikahnya ya sesuai dengan aturan yang ada untuk wali nikah maka wali nikahnya ya walinya wali nasab ya kecuali orang tuanya seperti itu orang tua kandungnya jika berkenal menjadi wali boleh ya ayahnya menjadi wali boleh ya jadi nanti misalnya bapak kandungnya kakek ya itu urutannya sudah ada ya kakek bapak dari kakek saudara laki-laki bapak dan seibu seperti itu yang sudah ada aturannya ketika memang terjadi hal seperti itu nanti tinggal ditentukan aja di kantor burusan agama nanti juga akan ditentukan siapa menjadi wali nasabnya seperti itu ketika gak ada walinya tinggal pakai wali hakim saja kan bisa ketika memang gak ada ya nanti minta penetapan pengadilan untuk menjadi wali untuk menikahkan juga bisa ketika memang gak ada wali nasabnya sama sekali seperti itu ya untuk mencapai pertanyaan tersebut terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat